Sekilas Rusia tampak sendirian pada saat mereka mulai berkonflik dengan negara-negara Barat. Konflik yang semakin memburuk semenjak infansi Rusia ke Ukraina. Semenjak itu Barat membanjiri Ukraina dengan berbagai bantuan persenjataan, keuangan dan dukungan politik. Sebaliknya Rusia dibanjiri dengan sanksi ekonomi, sanksi politik dan sanksi-sanksi diplomasi. Pertanyaannya, apakah Rusia benar-benar sendirian? Karena jika ditilik dari sanksi yang diberikan oleh Barat, plus negara-negara super kaya G7, negara mana sih yang sanggup bertahan? Nyatanya Rusia masih bertahan dan masih garang seperti awal infansinya. Bahkan Barat sendiri sebenarnya mulai heran dengan banyaknya prediksi mereka yang meleset. Padahal sebagian dari sanksi-sanksi itu justru membutuhkan biaya dan harga besar. Misalnya sekilas Barat yakin dapat membuat mata uang rubel Rusia menjadi kertas tidak berharga. Dan Rusia pasti akan jatuh ke jurang resesi yang mengerikan. Sanksi Barat sendiri tidak terbatas pada melarang Rusia melakukan perdagangan, transaksi keuangan dan pengapalan minyak dan gas Rusia. Sanksi Barat berlaku hingga pembatasan akses teknologi, diplomatik dan pemotongan harga minyak Rusia. Dan, tentu saja masih banyak sanksi-sanksi lainnya. Sanksi-sanksi itu sebagian justru harus dibayar amat mahal. Misalnya, ketika Rusia membalas melalui pemutusan total pasok energi, industri dan manufaktur Barat terancam berhenti. Dan yang terjadi, hampir sebaliknya, mata uang rubel yang sempat jatuh dengan cepat pulih, Rusia juga dengan cepat pulih dari inflasi. Meskipun kemajuan militernya telah menunjukkan tanda-tanda kemunduran, sektor ekonominya yang berbasis energi, nyaris bukan tandingan dunia Barat. Sebaliknya, negara-negara Barat pemberi sanksi, kini satu persatu jatuh ke jurang resesi. Musim dingin yang buruk di Eropa menjadi semakin menyperburuk keadaan, di mana industri makanan terkena dampaknya karena kekurangan pasok gas Rusia. Konflik berubah menjadi krisis Eropa dan menjalar hampir ke seluruh belahan dunia. Barat mulai masuk ke zaman kemunduran. Ketika mereka memutuskan mulai menggunakan batu bara seperti zaman mesin uap di abad pertengahan, bahan bakar fosil yang mereka haramkan selama dekade industri modern, kini mereka terpaksa menghalalkannya. Semua itu tidak terjadi ketika Barat menghujani Iran, Kuba, Suriah, dan Irak dengan sanksi ekonomi. Biasanya sanksi Barat akan sangat merusak ekonomi negara-negara yang dijatuhi sanksi. Rusia memang beda, satu negara ini mampu membuat perekonomian seluruh dunia jadi gonjang-ganjing. Tidak peduli negara super power seperti Amerika, tetap saja terkena dampaknya. Mari kita telusuri, apakah Rusia hanya sendirian menentang dunia pada umumnya, atau seluruh dunia Barat khususnya? Pertama kita melihat hubungan Rusia dengan dua kekuatan besar Asia, yakni China dan India. Kedua negara ini terkenal dengan industri dan kelas teknologi yang telah mereka kuasai. Khusus India mungkin tidak akan membantu Rusia terlibat berperang langsung, tapi India dengan tegas dan berani menentang Amerika ketika Barat melarangnya membeli gas dan minyak dari Rusia. India membeli dan mengapalkan minyak dan gas Rusia dalam jumlah besar. India juga telah terlibat kerjasama arat di bidang industri militer dengan Rusia sejak lama. Terutama rudal balistik dan hipersonik, sehingga lahirlah rudal yang mengerikan seperti rudal Agni, sebagiannya adalah berkat transfer teknologi Rusia. Walau memiliki hubungan baik dengan negara-negara Barat, India hampir tidak mungkin meninggalkan Rusia begitu saja. Ini terbukti dari sikap India yang cenderung selalu membela Rusia di PBB. Kemudian China, jelas telah memiliki hubungan kerjasama tanpa batas. Dan tentu saja kerjasama rahasia dengan Rusia yang sangat mengkhawatirkan Barat. Walau dalam beberapa hal tidak akur dengan India, kedua negara Asia ini jelas aset persahabatan yang membuat Rusia tidak mudah dikucilkan oleh Barat. Kedua negara ini adalah raksasa Asia dengan model ekonomi besar yang mampu menandingi hegemoni Amerika dan sekutu-sekutunya. Hubungan Rusia dengan India dan juga China berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi Rusia. Negara-negara menengah dan kecil mungkin berfikir ulang 14 kali sebelum terlibat berbisnis dengan Rusia pada saat ini. Namun India dan China tidak perlu mengkhawatirkan ancaman seperti itu. Mereka sudah cukup kuat. Lalu bersama China-Rusia dapat membuat sistem keuangan tandingan Barat yang membuat hegemoni dolar dan euro jadi tidak terbantahkan. Alhasil terbukti, meski di saat-saat sulit, nilai mata uang Rusia, ruble menguat, demikian juga yuan China. Walau belum menjadi hat-trick, pemerhati ekonomi umumnya beranggapan, itu semua adalah langkah awal China menghapus dominasi sistem keuangan Barat. Lalu ada Iran, negara ini kelas menengah dengan rating militer yang tidak bisa dipandang enteng. Baru-baru ini Iran telah memutuskan memasuk Rusia dengan drone-drone buatan mereka. Lalu Rusia juga bersiap memasuk Iran dengan 24 unit jet tempur suko Su-35 dalam waktu dekat. Tampaknya Rusia bersiap memperkuat sekutunya karena Rusia juga mengharapkan Iran dapat melindungi Syria dari agresi tetangganya Israel ketika Moskow sibuk berkonflik dengan negara-negara Barat. Rusia juga mengirim sistem persenjataan rudal Iskandar ke Belasarus, berbatasan langsung dengan Ukraina. Ini terjadi setelah Amerika mengumumkan akan memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Tidak cukup sampai di situ, Rusia ternyata berhasil mengambil hati negara-negara teluk melalui China, yakni Saudi Arabia dan Mesir, hubungan Saudi Arabia kini memanas dengan Amerika. Rusia mengatakan, bagaimanapun, dalam urusan energi, yakni minyak dan gas, Rusia dan negara-negara Asia Barat seperti Arab Saudi dan Mesir memiliki hubungan spesial di dalam wadah OPEC. Memiliki perjanjian Ketika Saudi memutuskan mengurangi produksi minyak, Amerika marah karena tindakan tersebut cenderung menguntungkan Rusia. Saudi dengan ketus mengatakan, mereka tidak akan mematuhi negara manapun. Jadi jelas, tidak mungkin mengucilkan negara seperti Rusia, atau menyamakan Rusia dengan negara-negara lain yang pernah menjadi korban sanksi Amerika seperti Kuba, Venezuela, Iran, dan Syria. Rusia masihlah super power dan pada kenyataannya konflik ini dapat memperlihatkan kelas Rusia dan di mana ia berada sekarang. Sementara Rusia juga sibuk mempersenjatai beberapa negara lain, mereka juga membangun strategi perang baru melalui sumber daya energi yang mereka miliki, memanfaatkan keuntungan musim dingin Eropa menjadi keuntungan. Terbukti, beberapa negara barat tampaknya mulai tidak tahan jika harus berperang dengan kekuatan alam, dan mulai mau membeli minyak dan gas Rusia dengan harga normal di pasaran. Kita tidak dapat membayangkan jika perang ini berlanjut lebih lama, dan kerusakan apalagi yang akan ia tinggalkan di atas dunia.